Akulturasi budaya Bali Tionghoa sangat terasa di klenteng Lingguan Kiong di Singaraja. Lantaran umat Tionghoa yang melaksanakan ibadah di klenteng ini diiringi dengan gamelan Bali berupa angklung. Nah gamelan angklung yang mengiring warga sembayang ini diakini dapat menghantarkan leluhur mereka di saat Imlek pulang ke rumah kerabatnya masing-masing. Sayup-sayup perdunya suara gamelan Bali terdengar dari dalam klenteng Lingguan Kiong Singaraja yang berada di ex-pelabuhan Guleleng. Aluman gamelan angklung Bali ini mengiringi ratusan warga Tionghoa yang melakukan persembayangan di hari raya Imlek 2569. Setiap tahun gamelan angklung ini selalu hadir dalam perayaan Imlek dengan menaklukan dua grup penabuh. Ditampilkannya tabu angklung dan gong kebiar ini merupakan akulturasi budaya Bali dengan budaya Tionghoa yang telah terjadi sejak keratusan tahun silam. Dengan diiringi tabu angklung saat ibadah Imlek diakini oleh warga Tionghoa dapat membawa kebahagiaan bagi para leluhur mereka di saat hari raya. Tak hanya gamelan tampak sejumlah secajen menggunakan canang sari di perayaan Imlek ini. Hal ini dikarenakan banyak umat Hindu yang juga datang untuk melaksanakan persembayangan di krenteng di saat hari raya Imlek. Tidak harus pakai gamelan apaan ini. Cuma ini mungkin karena asimilasinya kental dengan budaya daerah. Jadi ini sudah dari orang tua-orang tua kita. Tetap dipakai. Gambelan Bali ini serasi dengan persembayangan di krenteng. Begitu pula bisa jadi bapak-bapak juga bisa lihat canang-canang juga masuk di krenteng. Jadi bukan berarti itu agama lain masuk ke krenteng. Bukan, tapi akunturasi budaya. Alunan tabu gong ini akan terus berlangsung hingga usai melaksanakan persembayangan oleh warga Tionghoa di Buleleng. Tabu angkung ini akan kembali ditampilkan di saat perayaan Cap Gomeh mendatang. Di tahun baru Imlek dengan Sio Anjing ini warga Tionghoa berharap perekonomian bangsa Indonesia dapat semakin membaik. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Sudah selesai kan nontonnya? Nah jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.